Intro Di tengah permasalahan yang tak kunjung usai, artis Jessica Iskander masih mempunyai secerca harapan untuk bisa hidup bahagia. Ya, keberadaan anak tercintanya Baby L membuat kehidupan Jessica terasa penuh warna sekalipun ia diterpah rasa sakit yang sangat dalam. Ditemui dalam sebuah kesempatan, Jessica mengungkap bahwa dirinya sering dibuat luluh oleh tingkasan anak yang dianggapnya sangat romantis. Ya, itulah yang membuat Jessica tampak bersemangat menjalani hidup di atas ketidakpastian atas permasalahannya dengan Ludwig yang tak kunjung berakhir. Intro Buat rindu, apa ya, baunya, terus ketawanya, terus apa ya, dia tuh anak yang romantis gitu, anak aku tuh romantis dia. Dia kalau pagi-pagi, kalau misalnya kan aku kadang tuh pulang kerja kayak gini malam capek gitu, pagi kadang aku dia bangun duluan gitu, terus udah gitu aku tuh suka diciumin gitu, terus udah gitu, dia kalau dia kan tidur sama aku, Jadi dia tau, dia gak berisik, tapi dia kadang dia ngelus-ngelus, kepala aku dilus-ngelus gitu. Dia gak tau ya, tapi baru satu tahun tapi dia udah punya apa ya, sayangnya luar biasa gitu ke aku. Jadi aku bener-bener cinta gitu sama dia, kadang-kadang aku bangun pagi-pagi udah ada dia gitu ngeliatin aku gitu, ya udah seneng lah. Sebagai single parent, Jessica Iskandar tentu harus berjuang untuk bisa mengurus dan membesarkan buah cintanya. Itulah mengapa saat ini Jessica begitu kerja keras mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh Jessica Iskandar memang patut mendapat acungan jempol, apalagi saat di rumah. Dirinya juga yang turut tangan dalam mengurus segala kebutuhan sang anak. Wah, salut deh ya pemirsa. Sama anak, enggak kalau Jessica mah kalau hari-harinya tetap sama anak, tapi kalau udah malam Jessica kerja. Makanya kadang tuh bangun Jessica udah jam 6 udah bangun, tapi tidurnya kurang gitu. Mungkin itu yang bikin gampang sakit gitu. Tapi kalau quality time sama anak ya tetap, karena kan mau gak mau Jessica yang ngurusin. Jessica yang mandiin, Jessica yang ngasih makan. Jadi mau gak mau setiap hari selalu sama Jessica. Jessica mungkin udah ketergantungan kali ya. Jadi kalau gak ada Jessica, dia sebenernya dia ngertiin sih. Cuma ya Jessicanya kasihan gitu. Kadang kan dia, habis kalau bukan Jessica siapa lagi yang bisa sepenuhnya cinta sama dia.